Pertanyaannya jelas dari judul tepatkah putusan Jokowi sekarang secara politik saya ingin lihat. Ya kalau saya sebelum menjawab tepat tidak tepatnya mungkin merangkat dari apa namanya karakter ya Pak Presiden dari awal dengan mengambil keputusan sejak pembentukan kabinet paling tidak ada tiga hal. Satu kerap ini strategi bagian dari karakter dan strategi politik menurut saya adalah menggunakan atau meminjam tanda petik tangan instrumen lain untuk mengambil keputusan yang dianggap sulit dalam situasi yang sulit. Yang kedua adalah mengatur timing, waktu, momentum dan yang ketiga membuat penyeimbang dari tanda petik lawan politik. Nah yang pertama tadi kita ingat ketika pembentukan kabinet ada dua instrumen yang sering disampaikan oleh Presiden pada saat itu larang-larang pejabatan. Itu sudah men-screening paling tidak oh itu ada cara bagi beberapa politisi, ketua umum, parten, dan seterusnya. Yang kedua PPATK dan KPK juga menjadi alat bantu tanda petik bagi Presiden untuk mengambil keputusan. Nah dari keputusan untuk tadi istilah Pak Refli ada tiga, yang pertama soal melantik saya melihat memang Pak Jokowi mungkin awalnya ada keinginan untuk tidak melantik itu diserahkan kepada DPR ketika ada keputusan dari KPK. Tapi ternyata dugaan itu agak meleset, ternyata DPR justru mengokokkan, agak menyulitkan. Kalau gitu menggunakan bisa jadi tangan publik tanda petik, yaitu tim sembilan ada Pak Buya Sabi Ma'arif dan seterusnya. Dan yang ketiga mungkin dugaan yang ketiga di peraparadilan agak mungkin kalah, mungkin tidak dikabulkan. Ternyata tidak ada pilihan sehingga itu yang membuat lama dalam perspektif ini yang mungkin akhirnya harus mengambil keputusan. Yang kedua, dari waktu mungkin kita menganggap dari suara publik ini lama, terlalu lama. Mengapa lama? Karena kalau terlalu lama mengambil keputusan, mungkin aman bagi seseorang yang sedang berkuasa, tetapi menimbulkan akan memunculkan tanda petik ya, tumbal-tumbal politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau keputusan segera dilakukan. Nah, lalu yang poin ini, saya melihat memang momentumnya menguntungkan. Karena APBNP sudah ditetapkan, sudah disetuju oleh DPR, masa reses dan seterusnya. Ada ruang untuk testing the water, melihat respon publik ketika mengusulkan nama yang baru. Kemudian melihat respon elit dan lalu bisa ada ruang untuk komunikasi pada elit. Yang ketiga adalah penyimbang. Dan ini pola ini ada memang kemiripan dengan Presiden sebelumnya Pak SBI juga dalam beberapa hal. Mengedepankan politik harmoni dan political order. Ingin mengedepankan stabilitas, tetapi memang agak lama. Nah, masuk pada ingin menjawab pertanyaan Pak Karni tadi. Pilihan Pak Jokowi akhirnya, melanjutkan di sekitar sebelumnya adalah menjaga atau merawat kepentingan publik. Melantik, tidak melantik pilihannya tadi, tidak melantik. Paling tidak dalam satu sisi, memuaskan, tanda petik ya, ada beberapa. Ada beberapa hal yang diberikan kesempatan kepada publik untuk paling tidak merespon itu. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah, lebih mudah bagi seorang Presiden dalam kekuasi politik untuk berkomunikasi dengan elit ketimbang dengan publik. Kenapa dengan publik agak sulit? Bagaimana untuk melakukan konsesi politik, melakukan transaksi barter politik dalam kalkulasi politik realitas ya, dengan seperti Pak Buya Sapi Ma'arif dan seterusnya, tidak mungkin lagi bicara kekuasaan dan seterusnya. Lebih mudah itu dilakukan dengan komunikasi dengan elit-elit politik, dengan politisi di DPR dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir pilihannya realistis dalam konteks dari kepentingan politik ya, dalam perspektif politik saya tidak tahu, kalau dalam kepentingan publik, apakah nanti benar Pak BG akhirnya menjadi wakabori misalnya. Apakah betul nanti persoalan KPK akan tuntas atau tidak? Itu akan menjadi babak-babak lain dari persepsi dan apa namanya pandangan publik menurut saya. Nah, tetapi dalam konteks ini, dalam konteks pilihan sulit tadi, agak lebih mudah bagi presiden untuk melakukan kalkulasi implikasi yang sudah dihitung. Implikasinya apa? Yang tidak begitu besar kemungkinannya, DPR, berarti kan tidak berhadapan dengan publik lagi konteks hari ini untuk tidak melantik. Yang berhadapan dengan presiden hari ini adalah DPR. Pilihan pertama yang kemungkinan implikasi terjadi adalah, ada penelakan terhadap nama Pak Brolin Haiti ke DPR kemudian ditolak. Yang kedua, kemungkinan akan ada angket atau interpasi meskipun saya tidak begitu yakin. Yang ketiga, akan ada isu pemakzulan. Isu pemakzulan dan tidak mungkin terjadi juga. Dan ini mirip dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Atau yang keempat, justru, ya tadi kalimat dari Pak Masinton, dari sebelumnya Pak Akbar Faisal, Kami memahami keputusan presiden. Kami merasa keputusan presiden sudah yang terbaik. Jadi tonenya sudah bisa dibaca. Kira-kira itu ada ruang paling tidak, ya strategi yang dibangun oleh tim presiden, akhirnya lebih mudah berhadapan dengan DPR. Ini di luar konteks Pak BG, di luar Kapolri. Lebih mudah berhadapan dengan DPR untuk membangun negosiasi politik, dengan elit politik, dan seterusnya ketimbang dengan fondasi politik. Menurut perspektif Pak Jokowi, menurut saya adalah fondasi hanya adalah dukungan rakyat. Kenapa lebih mudah? Karena presiden itu selain punya kewenangan, punya konsesi yang bisa dibarter, kemudian punya sumber daya politik yang bisa dikomunikasikan, didiskusikan, dilobi, dikomunikasikan, dinegosiasikan dengan politisi. Ini bicara dalam realitas. Dan juga dalam bentuk stick juga bisa. Ancaman politik. Nah ini yang menurut saya mungkin, kalau berhasil menjadi antibody, dan misalnya saya kegebalan politik presiden relatif bisa menghadapi hembusan dari delapan penjuru mata angin yang dari manapun. Dan itu biasa dalam politik menurut saya. Dan lagi-lagi ini saya melihat dalam perspektif kalkulasi politik Bapak Presiden. Nah apalagi karakternya kalau kita perhatikan sepanjang 10 tahun pemerintahan Pak Sosilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-600 Indonesia, yang pertama kita lihat karakter partai-partai biasanya kenceng di awal, untuk menghadapi Pak SB, lihat kasus senturi, lihat juga kasus pajak, tetapi di ujungnya ada kompromi. Yang publik dia, saya ingat betul ada dua partai, lalu yang lain ditinggal. Jadi ada kepentingan hanya untuk memperkuat posisi tawar saja di Presiden. Ada yang langsung, ya kalau gitu kami dukung Presiden, tapi ada pura-pura menolak dulu. Dan ujungnya adalah itu bagian dari barat politik dan seluruhnya, yang itu yang harus diantiskasi. Yang kedua adalah, arah langkah politik yang kalau kita perhatikan, kebelumnya saya melakukan riset juga, dengan data ini tentunya, adalah memperhatikan citra publik. Jadi itu saja yang terus berputar antara menjaga citra publik, atau tadi, ya apa yang bisa didiskusikan, yang bisa dikomunikasi dengan Presiden. Karena Presiden itu kekuasaan agak kuat dalam sisi presidensil, punya gula-gula politik, tapi di saat yang sama juga punya stick politik, yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya punya catatan lain terhadap KPK, memang ini akan ramai sekali ya, yang membedakan orang akan memikir, dengan kasus yang berbeda. Dulu Pak Presiden Yudhoyono, pernah membuat tim independen, kalau tidak salah, lalu ujungnya Pak Bibit dan Candra, begitu. Dan sekarang orang akan mengarahkan sini. Nah, ini bicara demokrasi, saya tidak pandai soal hukum, tetapi orang belum tuntas soal tadi, diskusi tentang kriminalisasi atau bukan, Polri meyakinkan, ya. Nah, apa tidak lebih baik Presiden punya instrumen untuk menuntaskan persoalan ini? Kalau Pak Yudhoyono selesai, menurut saya, untuk satu ini. Dan mungkin pada satu titik, orang akan merasa, merindukan kembali seorang Yudhoyono, Presiden Yudhoyono yang dulu. Nah, ini yang belum tuntas. Bang Ruhut, gini-gini. Nah, ya, dalam satu hal, paling tidak tuntas. Saya bukan soal keberpihatan Presiden, tapi harus tuntas posisi Presiden. Kalau memang bisa dibuktikan, ya kalau tidak. Yang kedua, soal KPK menurut saya, perlu kalau misalnya ada tim yang memutuskan, ini tidak ada kriminalisasi, silakan lanjutkan Polri, atau ada kriminalisasi, itu yang, ini kan bicara trust publik, keberpihatan publik yang belum tuntas, menurut saya. Hal yang kedua, kalau memang ada persoalan di KPK, KPK didorong untuk membentuk tim, kalau ada pelanggaran etik. Di Polri juga ada tim yang melihat benar atau tidak kasus itu. Lalu ya, yang normatif soliditas, konsolidasi internal, dan antar lembaga, saya kira itu yang belum tuntas dari Presiden yang harus dikelirkan. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, Pak Karni, Pak Presiden paling tidak tepat dalam konteks menjaga memelihara dukungan publik, meskipun baru saja menaikkan harga BBM, lalu diturunkan lagi ya. Tetapi poinnya penting yang ingin saya katakan adalah, Presiden punya waktu untuk berkomunikasi hikmah terbesarnya adalah, Presiden Jokowi, dan kita semua melihat bagaimana karakter KIH berkoalisi, dengan Presiden hari ini. Dan yang kedua, kita juga agak paham bagaimana gaya oposisinya KMP. Agak menyulitkan. Dan para titik seperti ini, tadi KMP bisa bersatu dengan kasus Pak BG. Di Pilkada besok, petanya semakin cair. Karena itu Pak Jokowi menurut saya, bisa ada dua pilihan untuk membangun stabilitas legitimasi secara vertikal dengan DPR. Selain menjaga percayaan publik dalam konteks demokrasi tadi, pertama bisa memperkuat, memperbaiki yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, Presiden ke-6 kita. Apa yang dilakukan? Kalau dulu ada set gap koalisi, yang juga sebenarnya agak rapuh. Nah, bagaimana memperkuat koalisi? Memperkuat koalisi. Atau pilihan kedua, dicairkan sekalian. Tidak ada koalisi menurut Presiden. Tidak ada KIH, tidak ada KMP. Yang adalah DPR di sana, di sini Presiden. Karena itu Presiden harus pandai-pandai, membangun koalisi isu per isu, agenda per agenda, lalu dari nawacita itu dilihat. Mana yang bisa dibawa kerjasama? Saya yakin, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai dan lainnya di KMP, pada titik tertentu, isu tertentu, dan terbukti untuk kasus Pak BG ini, bisa bersama. Karena itu, Pak Presiden saya kira harus punya tim, untuk membaca elit. Artinya, publik harus dijaga, betul ya. Untuk elit, berarti dari struktur politik, nanti Pak Arbi bisa lebih paham, melihat struktur politik di, Partai politik kita yang VTOP 10 itu, lebih mudah untuk mengambil keputusan, maka Pak Wapres sebenarnya, kalau mau seperti gayanya Pak, era Wapresnya Pak SBE dulu itu, Pak Wapres justru telah bisa, mengambil peran strategis, mengkomunikasi dengan level-level, para ketua umum, pengendali partai itu. Itu harus dioptimalkan. Di level yang kedua, para menteri, apakah Mensesnek, apakah polisi PDIP, yang sangat loyal kepada Presiden Jokowi, atau dari lingkarnya Pak Jokowi, membangun komunikasi dengan Komisi 3, dengan DPR, dan sebagainya. Itu yang harus dibangun isu per isu, dan ke depan, ya Pak Presiden bisa mencairkan sekalian. Saya lebih cenderung, dari segi akademis, agak tertarik yang kedua. Ada eksperimen politik, kalau Pak SBE, Pak Jokowi tidak memilih gaya Pak SBE. Dengan mencairkan semua koalisi, dan mencoba dengan gaya baru, yang terbukti dengan kasus ini, lalu dengan strategi tim negosiasi, tim lobby yang lebih kuat tadi. Pilih isu per isu. Tetapi seorang Presiden tetap harus strong leader. Berani mengambil kelusan dengan selesai apapun, karena tadi sudah ada kegembalanan antibody, dengan catatan soal KPK yang belum tuntas tadi, yang harus dituntaskan. Karena makin lama, nanti trust publik itu menjadi modalitas, menjadi fondasi yang kuat. Dan kalau ternyata dukungan horizontal dari DPR agak sulit didapatkan oleh Presiden, kerap dilakukan oleh Presiden Amerika, dalam presiden presidensial, bisa going public, mengadu, meminta dukungan kepada publik, kalau dia melakukan sesuai konstitusi, sesuai dengan suara publik. Tetapi tetap harus dipelihara suara publik yang mayoritas tadi. Poin saya adalah, kita tidak, catatan saya KPK harus dituntaskan persoalannya, tetapi, ya saya tadi sedikit catatan Pak Ruhut, yang mungkin maksudnya bukan ke saya juga, tetapi kita adalah lebih analisa, soal pengamat-pengamat sebagian yang tidak penting tadi, yang disampaikan Pak Ruhut saya, harus suara publik. Publik itu tidak begitu bodoh dalam pikiran kita. Publik akan paham apa disampaikan oleh BORI, disampaikan oleh KPK, oleh politisi, oleh media yang memberitahkan oleh kita semua. Jadi kita harus melihat demokrasi kita lebih maju. Bahwa siapapun berkuasa, Polri ingin efektif menjalankan tugasnya, KPK ingin efektif menjalankan tugasnya, atau Presiden dalam efektif menjalankan kekuasaannya, dalam demokrasi penting, soal trust publik. Karena itu Presiden dalam menjalankan tugas, saya menurut saya, harus meletakkan konstitusi dan kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya, partainya, dirinya, dan lain sebagainya. Terima kasih.